Halo, balik lagi sama gue, Billy. Kali ini gue beli suatu barang yang bisa gue bilang agak tidak lekang oleh waktu. Waduh, mentel. Ini monitor. Monitor merek LG. Jadi, kenapa gue bilang tadi ini agak tidak lekang oleh waktu? Karena memang setiap tahunnya kalau misalnya kayak prosesor atau RAM atau bukan RAM sih, prosesor, laptop, GPU, atau apa, biasanya setiap tahun mereka berlomba mengeluarkan teknologi yang lebih baru. Sedangkan untuk monitor sendiri, walaupun memang mungkin setiap tahunnya ada teknologi baru atau gimana, cuman biasanya yang lama-lama pun masih tetap terpakai. Tergantung keperluan aja. Misalnya yang panel dulu, PN, walaupun sekarang sudah keluar yang banyak, yang IPS, yang IPS bisa 1 milisecond response time pun, tetap yang PN masih dipakai. Bukan berarti begitu panelnya sudah benar-benar ketinggalan, akhirnya tidak dipakai. Oke, so, barang ini bakalan awet. Dalam artian, tahan lama, dipakainya lama, kecuali ada produsen yang mau ngirim-ngirim barang. WING! Oke, jadi sebelum kita nge-unboxing ini, kita lihat dulu. Ini LG Ultragear 24GN650. Ini yang 24 inch. 24 inch sebenarnya lebih pasnya sih, bukan 24 ya, dia 23,8 inch. Nah, terus untuk refresh rate-nya di 144Hz, dengan 1 milisecond grey-to-grey, itu response time-nya. Dan ada fitur juga yang sudah termasuk di dalam monitor ini, AMD FreeSync Premium, dan dia IPS HDR Display. Untuk resolusinya, 920 x 1080 pixel. Lalu, sebelah sini ada sama untuk keterangannya juga, Ultragear. Ya, sebelah sini juga nggak ada yang berbeda kan ya, sama semua kayak tadi di depan, logo seri belakangnya juga sama. Oke, jadi kita langsung unboxing aja, disini ditulis front, jadi kita buka dari atas. Kita unboxing. Sebenarnya, gue pilih merek LG ini karena memang banyak yang mereview, kualitasnya oke, dan gue sendiri udah pake TV LG hampir 10 tahun. Itu masih awet sampai sekarang, gambarnya juga bagus. Makanya jadi gue pilih buat monitor pun juga LG ini. Oke, ini langsung front. Ini langsung monitornya. Kayaknya gue bukannya kebalik. Iya, kebalik karena kelengkapan barangnya ada di bawah sini. Oke, jadi yang dapet... Oh, dusnya. Ya, udahlah. Ini buat... Apa namanya? Lehernya lah. Ini kakinya... Ntar, gue buka dulu deh. Ya, ini kakinya kayak begini. Lehernya. Terus kelengkapannya... Ini buku manual, biasa dibaca nanti saja kalau perlu. Masih ada CD-nya. Entah jaman sekarang siapa yang masih pake CD. Tapi ya lumayan aja, just in case. Perlu dan tidak ada internet connection. Tapi... Kayaknya gue rasa kalau udah bisa beli monitor ini pasti punya internet connection sih. Oke, CD. Lalu dikasih... Uh... Lumayan juga. Dikasih HDMI cable. Dan... Adapter. Gue pinggirin dulu, dusnya. Jadi sebenernya untuk LG yang seri ini, 24GN, ada beberapa macam sih. Ada 24GN 600, ada yang 650D, ini yang 650D, perbedaannya setelah gue perhatiin dia ada di kakinya, yang 600 itu dia nggak fleksibel. Ini mountingnya nggak bisa digerak-gerak. Sedangkan untuk brightness-nya sendiri yang di seri yang itu, itu lebih terang. Sampai 350 Nits kalau salah. Yang ini cuma di 300 Nits. Oke, kita ke Mate Event-nya. Monitornya. Harus hati-hati. Wow. Mantap ya. Bentar, gue pasang dulu. Oh iya, sebelum gue pasang, ini kayaknya bakal ketutupan nih. Jadi, disini kalau mau pasang buat di mounting, pakai Vesal mounting, kayaknya bisa ini, pakai ini. Ini udah ada scrub juga. Oke, sekarang kita pasang monitornya dulu. Jadi, ini buat pemasangan monitornya juga, ini cukup kekinian sih. Jadi, ini udah ada clip on-nya di sini. Jadi, nggak perlu repot scrub-scrub lagi. Ini bagus sih, kekinian banget. Jadi, simple. Tinggal di klik doang, pasang. Nah, ini monitor LG. Dengan bezel-nya memang sudah hampir bezel-less ya. Atas, kanan, kiri, cuman bagian bawahnya aja. Yang ini ada bezel-nya. Karena ada meraknya juga, mungkin ada mesin-mesin anything. Dan, mari kita lihat sebelah belakang. Ini sih agak berat sih. Nah, khasnya monitor yang ultra-gear ini ya. Dia bulat gini. Lambangnya LG. Di sini buat buang panasnya. Lalu, untuk konektor-konektornya, ini udah ada DP, display. Buat display-nya in. Satu, dua, yang HDMI-nya. Terus ada untuk output audio jack dan power. Yang ini apa ya? Bentar. Ini USB. USB. Oh, ada service only. Jadi, katanya USB ini dipakai buat service. Oke. So, jadi perbedaan mounting yang ini sama yang sebelumnya. Yang mounting ini bisa naik turun tilt-nya lumayan. Terus, dia juga bisa adjust ketinggian. Sesuai dengan kebutuhan. Nanti ditaruh di meja perlunya berapa tinggi. Dan, another thing yang spesial juga dia bisa di belokin gini. Vertical. Mantep. Sebelum kita ngomongin spek ininya, gue nyalain laptop dulu. Kita konekinnya langsung. Oke. Jadi, ini gue udah konekin. Untuk display. Karena memang entarnya juga gue bakal pake ini monitor buat display dari laptop gue. Nah, untuk monitor ini sendiri kayak yang tadi udah disebut. Ini resolusinya 1920x1080p. Dia memiliki refresh rate udah di 144Hz. Dan, response timenya biasanya layar IPS itu response timenya agak luas. Cuman yang ini sudah sampai 1ms degree to degree. Dan, untuk color akurasinya sendiri. Dia sudah di 99% sRGB. Jadi, memang barang ini kalau bisa gue bilang udah selain memang ini untuk gamer. Karena response timenya cepat dan refresh rate-nya tinggi. Selain dari itu, dia pun udah cocok buat dipake content creator ya. Buat desain, buat edit-edit gambar. Gue rasa sih, ini udah enak banget warnanya. Karena memang color akurasinya sendiri. Dia udah di 99% sRGB. Untuk color depth-nya sendiri. Dia udah di 16,7 juta warna. Jadi, memang udah bagus banget kalau buat dipake content creator ya. Buat desain segala. Untuk layarnya sendiri. Dia sudah menggunakan layar anti-glare. Jadi, IPS yang anti-glare gitu. Untuk tombol controller-nya. Ini enak banget sih. Dengan yang model joystick ini. Jadi, pengoperasiannya berasa lebih simple. Mau opsi ini tuh tinggal digerak-gerakin aja dari satu tombol joystick ini doang. Nyaman banget. Dibanding dengan yang banyak tombol kayak model monitor zaman dulu. Atau yang satu tombol tapi mesti ribet. Karena pengoperasiannya itu ada yang tekan bentar, tekan lama, ribet lah pokoknya. Oke, karena ini unscript, gue juga sambil baca untuk fitur-fitur yang diberikannya ya. Jadi, untuk monitor ini sendiri dia memiliki fitur yang tadi gue udah sebut. Di dosenya sendiri ditulis itu AMD FreeSync Premium. Udah gitu ada Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair. Nah, ini buat nge-cheat nih. Jadi, kalau kita main game FPS, Crosshair-nya bisa dimunculin di depan. Nah, itu bisa dipakai buat... Ya, gitulah. Kalian tahu. Dan kuningannya untuk Crosshair ini juga ada beberapa opsi. Ada yang tanda titik, ada yang tanda tambah gini. Dan, pakai Crosshair cheating gini enak juga sih saat dipakai main game FPS. Tapi, kalau dibuat lebih besar dikit, bakalan lebih enak juga sih dilihatnya. Ya, kan monitornya gede juga ya. Dan, pakai monitor gede gini juga emang bikin sensasi main game makin nyaman juga sih. Sebenarnya ada hal yang aneh yang gue temuin setelah menggunakan monitor ini selama beberapa hari. Entah ini hanya untuk di unit yang gue punya, atau banyak terjadi juga di monitor LG lainnya. Jadi, saat dipakai nge-game, layannya bisa mendadak gelap beberapa detik. Lalu, nyala lagi. Entah apa penyebabnya, masih belum gue temuin sih sampai sekarang. Update driver sudah. Lepas-pasang kabel juga sudah. Tapi, masih nggak nolong. Ya, barangkali ya kalian punya pengalaman yang sama tentang hal ini, atau pernah ngalamin juga, boleh komen di bawah ya. Siapa tahu bisa nolong juga nih. Paling kalau emang mentok-mentok, ya gue bakalan kontak ke service center-nya juga. Sudah gitu ada flicker save, smart energy saving, reader's mode, color calibrated, on screen control, HDR10, sudah. Dan HDR effect, auto input switch, freezing low frame compensation. Nah, ini juga bagus. Motion blue reduction technology, dan ya tadi, one millisecond motion blue reduction. Ya udah sih, monitor nggak banyak yang bisa dibahas. Jadi, untuk mengesahkan monitor ini, kita cabut plastiknya di sini. Mana ya? Oh, sini. Nah. Kita esahkan dengan mencabut ini. Ini bukan buat ngesahin doang sih. Maksudnya, gue nyabut ini sekalian karena kata koko gue, ini katanya kalau misalnya dia dibiarin. Kadang kan ada orang yang suka ngebiarin plastiknya kayak gini. Nah, ini kalau dibiarin nanti setelah sekian lama dipakai, dengan bertumpuknya debu, dia bisa ninggalin bekas. Oke, jadi sekian aja review singkat dari GeekUp untuk monitor gaming ini. LG Ultragear 24GN650-B. Kalau suka dengan video ini, boleh kasih like. Kalau nggak suka, dislike. Kalau punya saran dan komentar, boleh tulis di kolom komentar bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. 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 Terima kasih.